Pemeriksaan terkait temuan 1,1 juta kilogram minyak goreng di Deli Sordang, Sumatera Utara terus bergulir. Kini minyak goreng yang berada di pabrik Lubuk Pakam, Deli Sordang, sudah didistribusikan ke berbagai tempat. Usai penemuan 1,1 juta kilogram minyak goreng yang diduga ditimbun di pabrik Lubuk Pakam, Deli Sordang, aktivitas di pabrik masih berjalan seperti biasa. Minyak yang sebelumnya diduga ditimbun di pabrik ini sudah didistribusikan ke berbagai lokasi. Saya dengar bahwa itu keluar masuk, waktu dua hari keluar masuk minyak goreng dari tempat tersebut. Karena dia peruntukannya adalah untuk rumah-rumah makan, untuk mall, untuk lain semuanya. Pabrik ini menjadi sorotan usai tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidang. Di pabrik ini, tim menemukan tumpukan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram. Sebelumnya, tim Satgas menyatakan minyak goreng sengaja ditumpuk agar perusahaan tidak merugi. Namun belakangan, pihak perusahaan yakni PT. Salim, Ivo Mas Pratama, TBK memberikan klarifikasi melalui siaran pers. Pihak perusahaan menyatakan stok minyak goreng tersebut merupakan kebutuhan pabrik mie goreng dari grup perusahaan. Stok tersebut juga siap disalurkan dalam beberapa hari ke depan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah terkendali dan dapat dibeli dengan harga terjangkau termasuk minyak goreng. Pasokan minyak goreng sudah digelontorkan sehingga mendak optimis. Harga akan berangsur normal dalam beberapa waktu ke depan. Tim Liputan Ainews melaporkan.